Assalamualaikum, kali ini kita akan memasak dari bahan utama daging Daging yang dibentuk bola-bola, dicampur dengan kentang dan bumbu-bumbu Bisa disajikan sebagai menu keluarga Ikutin terus cara membuatnya ya Hanya di dapurka Like and subscribe Kita masak bola-bola dagingnya Pertama-tama haluskan 1 siung bawang putih dan 1 putih bawang merah Yang sebelumnya telah digoreng Kemudian masukkan ke 300 gram daging sapi giling Tambahkan 1 putih telur Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung roti Masukkan garam setengah sendok teh Selanjutnya, kaldu bubuk setengah sendok teh Merica setengah sendok teh juga Palah bubuk 1.4 sendok teh Dan terakhir kecap manis 2 sendok makan Kemudian aduk yang rata Pastikan semua bumbu-bumbunya tercampur rata Nah, adonan daging gilingnya siap digunakan Kemudian ambil 1 sendok makan adonan daging giling Selanjutnya, bulatkan dengan tangan ya Oh iya, pastikan tangan kita sudah cuci bersih Seperti ini ya cara membulatkannya Kalau sudah, taruh di wadah Bulatkan semua adonan dagingnya ya Hati-hati dalam membulatkannya Karena adonannya teksturnya lembut Bulatkan seluruh adonan Kemudian taruh di wadah Setelah itu, kita masak daging gilingnya Siapkan wajan Cairkan 2 sendok makan margarin Setelah margarin cair Masukkan bola-bola daging Satu persatu ya Beri jarak antar bola-bola dagingnya Masak hingga kecoklatan Kemudian balik sisi satunya Supaya matang merata Bola-bola daging ini Teksturnya lembut Jadi cocok untuk dimakan Baik orang dewasa Maupun anak kecil Setelah kedua sisinya matang Angkat dan tiriskan Masak bola-bola daging semuanya ya Kemudian kita goreng kentang Di minyak yang panas Setelah matang Angkat dan tiriskan Nah, kita masak semurnya yuk Cairkan 2 sendok makan margarin Masukkan 2 siung bawang putih Yang sudah dipotong kecil-kecil ya Lalu masukkan 1 buah bawang bombay Yang sudah diiris kecil-kecil juga ya Aduk yang rata Tumis sampai harum Kalau sudah harum Lanjutnya Masukkan 1 buah tomat Lalu masukkan 400 ml air Aduk yang rata Kemudian masukkan kentang yang sudah dikoreng tadi ya Selanjutnya Masukkan bola-bola daging Nah, saatnya memasukkan bumbu-bumbunya Gula 1 sendok teh Garam 1 sendok teh Pala bubuk 1.4 sendok teh Merica 1.5 sendok teh Dan terakhir kecap manis 5 sendok makan Aduk rata kembali Supaya semua bumbu-bumbunya meresap sempurna Jangan lupa dites rasanya ya Kalau mau ada rasa pedasnya Bisa ditambahkan cabai Alhamdulillah Semur bola-bola dagingnya sudah jadi Taburi bawang goreng ya Supaya lebih nikmat Bola-bola daging yang lembut dengan kentang Berpadu dengan bumbu kas semur Bisa disajikan untuk menu keluarga Selamat mencoba Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih